Halo Halo sobat pencinta anggrek salam sehat selalu dari kami di sini kali ini saya akan coba sharing mengenai cara merawat anggrek yang sudah layu atau daunnya sudah layu ya kita lihat di sini ada dua anggrek sayang daunnya sudah layu karena terlalu banyak terkena hujannya kita lihat sudah mulai agak kecoklatan daunnya sudah lembek cukup layu yang satu juga ini sudah layu ya sudah daun susah untuk tegak kita akan coba langsung treatmentnya atau merawatnya dan lihat ini sudah bisa turun semua daunnya ya sudah layu yang pertama kita siapkan adalah fungisida atau anti jamur yang bisa mematikan jamur pada tanaman anggrek kita ini kita bisa baca aturan pakaiannya fungsinya dan lain-lain kemudian kita siapkan media di sini saya sudah menyiapkan semprotannya saya akan taruh di media kita kocok-kocok dulu dosisnya adalah satu liter air ditambah dengan satu sendok fungisida kita masukkan ke media nampaknya terlalu sedikit ya kita bisa tambah agar semua akar anggrek nanti bisa terkena oleh fungisida ya kita tambah sedikit saja kemudian anggrek yang daunnya layu tadi kita ambil kita celupkan ke dalam lama atau masanya sekitar 5-10 menit saja jangan terlalu lama ya disini saya menggunakan spagnum moss ya ada risikonya ketika terkena hujan kalau menggunakan spagnum moss atau rumut ini air tidak begitu turun langsung ke bawah ya makanya terjadi pembusukan pada akar ini saya menggunakan timba untuk menyentuh semua akar pada permukaan anggrek kita siram saja supaya merata sekitar 5-10 menit kita usahakan semua agar semua akar anggrek terkena misi daya kita coba ganti wadahnya agar terkena semua seperti ini setelah itu anggrek kita kita tempatkan di wadah yang keringnya agar semua airnya bisa keluar air rendaman tadi bisa keluar setelah satu hari kita lakukan perendaman dengan anti fungisida kita lanjut ke perendaman dengan gula kali ini saya menggunakan takaran satu liter berbanding dua sendok makan ya harusnya sih satu sendok makan tapi anggrek saya agak banyak yang layu jadi saya gunakan agak lebih dosisnya bukan cuma dua plant anggrek atau dua pohon anggrek kemudian kita aduk sampai rata ya ini contoh saja Anda bisa aduk sampai rata kemudian setelah itu kita tempatkan di wadah yang lebih bagus agar semua akar tanaman nanti bisa mengenai air gula yang kita rendam tadi kita sudah larutkan tadi ini agak penuh kita kurangi supaya tidak meluap oke masih penuh lampaknya agar tidak tertumpah kita kurangi lagi sedikit ya pas oke perendaman air gula ini sekitar lima sampai sepuluh menit saja agar mengenai dan meresap ke seluruh media tanam dan akar anggrek yang terlalu lama juga setelah lima sampai sepuluh menit kita bisa angkat kita bisa tempatkan ke wadah yang kering ya agar airnya tidak terlalu ramah merendam angrek kita demikian juga dengan angkrek kedua kita tempatkan kita tempatkan sekitar lima sampai sepuluh menit saja jangan terlalu lama oke setelah lima sampai sepuluh menit kita seperti tadi kita tempatkan lagi kita keringkan di tempat lain seperti ini mungkin ada yang bertanya apakah ini tidak dapat mengundang semut ya karena airnya tadi mengandung gula caranya sederhana saja kita pakai sevin itu anti-insektisida atau anti serangga ya sebenarnya sih selama ini saya tidak menggunakan sevin karena anggrek saya gantung jadi serangga tidak datang kita bisa gunakan dosis setengah sendok per satu liter air kita semprotkan saja untuk antisipasi jika memang ada serangga ya atau kita takut ada serangga yang menyerang kita bisa semprot dengan ringan saja di sekitar media tanam anggrek atau sekitar lumut anggrek atau sekitar akar anggrek untuk mencegah datangnya serangga atau semut ke dalam anggrek kita jadi sederhana sekali anggrek yang kedua juga kita bisa semprot jangan terlalu basah juga dan kita bisa ulangi tiga hari sekali ya untuk pemakaian gula ini bisa juga sampai satu minggu sekali ke memang kita ingin menghemat gula jadi sudah selesai ya dan ini saya takkan tampilkan anggrek yang telah dua bulan saya lakukan treatment atau perawatan ini dia seperti contohnya daunnya juga sebelumnya sudah layu tapi sekarang kita lihat nampak sudah fresh sudah segar kembali dan daunnya kita lihat sudah tegak ya tegak berdiri tidak jatuh lagi kemudian akarnya sudah mulai keluar setelah kita treatment selama kurang lebih satu bulan bisa treatment dengan menggunakan air ya seminggu sekali kita rendam dengan air gula pemakaian gula itu tergantung dari banyaknya anggrek kita jadi semakin banyak anggrek kita yang kita akan rawat maka air gula yang akan kita butuhkan juga semakin banyak mungkin ada yang bertanya informasi tentang air gula ini saya dapatkan dari mananya manfaat air gula untuk eh daun anggrek yang layu ini saya dapatkan dari mana yaitu yang pertama saya searching di Google ya kita bisa ketik manfaat air gula untuk tanaman kita bisa lihat di bawahnya itu gula merupakan kunci tanaman saat tanaman membentuk selusa dan lain-lain kita bisa lihat salah satu website nya manfaat menyiram air tanaman dengan air gula kemudian kita bisa ketik yang lain juga manfaat gula untuk daun layu saya buka salah satu website nya yaitu kompas.com betul ke air gula dapat menumbukkan kembali tanaman yang layu kita baca isinya fungsi air gula ketika menambah gula ke pasokan air untuk menyiram tanaman karena itu dapat mengubah kemampuan tanaman menyerap air kapan menggunakan air gula air gula baik untuk digunakan pada saat bunga potong yang mulai layu agar bunga yang dipotong mampu menyerap gula dan biasanya membuat bunga lebih hidup sangat cocok untuk bunga potongnya ternyata untuk ke manfaat gula ini selanjutnya kita baca manfaat lainnya ketika membeli tanaman dengan daun yang layu memberikan sedikit gula dapat menghidupkan kembali tanaman intinya disini namun hal yang harus diperhatikan adalah jangan memberikan gula terlalu banyak cukup gunakan sekitar satu sendok teh gula dengan satu liter campuran air ini untuk satu tanaman anggrek saja tadi saya menggunakan untuk beberapa tanaman tanaman anggrek ya bukan cuma dua tapi beberapa beberapa tanaman anggrek tadi oke baik para pencinta anggrek semoga sharing saya kali ini dapat bermanfaat untuk anda sekalian salam pencinta anggrek selamat menikmati selamat menikmati